Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sana Skyrus dalam program Teriberata 12 Berita hari ini di TVNarkoba Bares Krimpori Ungkap kasus peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi Di TVNarkoba Bares Krimpori bersama Bea Cukai menangkap 16 tersangka dengan 7 kasus berbeda Karopenmas Humaspori, Rijen Amar Rabah dan pihaknya mengungkapkan Kasus peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi dan berhasil menyita Total 75 kg sabu, 13.000 butir ekstasi dan ketamin 19 kg Sementara itu, Wadiditip Narkoba Bares Krimpori Kombes Pol Jayadi mengatakan Barang bukti yang disita tersebut berasal dari 7 kasus peredaran narkoba Yang berhasil diungkap dalam periode April sampai Mei 2023 Penyidik berhasil menangkap sebanyak 16 tersangka Pengungkapan peredaran narkoba pertama kali dilakukan pihaknya di Batam Saat itu, polisi berhasil menyita barang bukti 25 kg sabu Modus operasinya dengan memasukkan sabu ke dalam bahan kendaraan Dalam kasus pertama ini, polisi berhasil mengemankan 3 orang tersangka Kasus ketiga, penyidik mendapat informasi akan ada penyibaran dari Italia Berupa ketamin seberat 19 kg tersangka 1 orang Kasus berikut diungkap di Pelabuhan Sekupang, Batan Penyidik dapat di Jen Beacukai melakukan operasi gabungan Menangkap 2 tersangka dengan barang bukti 3 kg sabu Untuk kasus ke-6 dan ke-7 terjadi di wilayah hukum pekan baru Riau barang bukti berupa 8 kg sabu dengan 1 orang tersangka 13.000 bukti rektasi dan 7 kg sabu dengan 2 orang tersangka Hasil dari pengungkapan narkoba ini dapat menyelamatkan 315.023 jiwa Para tersangka di jarak pasal primer pasal 114 undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika subsidiar pasal 11 dan pasal 112 Sedangkan pelaku pembawa ketamin di jarak pasal 197 undang-undang 36 tahun 2009 Tentang kesehatan subsidiar pasal 196 Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan 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 Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan